Halo guys, ketemu lagi bersama saya Riki Riyadi di channel The Bimba Smart Di video kali ini nih, mau ngasih sedikit tips dan saran Mungkin kalau selama ini saya kasih tips dari sisi saya sebagai pengajar Saya sebagai guru, sebagai pihak yang berlawanan dengan kalian gitu ya Jadi saya ngasih tips dan saran yang mungkin kadangkala bagi kalian merasa bahwa itu Ya udah memang sewajarnya gitu, guru-guru atau pengajar mengatakan hal tersebut Nah disini saya mau sedikit sharing, saya membayangkan ketika saya menjadi seperti kalian Atau saya flashback ketika saya dulu menjadi murid dan menjadi pelajar Apa sih yang saya lakukan, mungkin sedikit berbagi Apa sih yang saya lakukan dulu, atau apa yang akan saya lakukan ketika saya sekarang duduk sebagai seorang murid Terutama buat kalian yang mau SBB TN Apa aja yang saya pikirkan ketika saya duduk sebagai murid yang akan SBB TN tahun depan Nah, pastikan kalian tonton video ini dari awal sampai akhir Saya mau sedikit berbagi dan sharing ya buat kalian Oke, yang pertama adalah yang akan saya lakukan Yang pertama adalah saya menentukan jurusan yang akan saya pilih Jadi buat kalian yang belum menentukan jurusan, ayo buruan putusin jurusan apa yang akan kalian pilih Karena itu menentukan banget, itu akan memotivasi kalian Dan itu akan mengarahkan kalian lebih lagi untuk belajar Dan ya itu memotivasi, memberi semangat buat kalian belajar Mungkin banyak yang merasa sulit menentukan jurusannya Kalau kalian yang sudah mau SBB TN tahun depan, sudah mau kuliah, ini sudah tinggal berapa bulan lagi Sesulit apapun, kalian harus putuskan gitu Ini adalah hidup kalian, jalan hidup yang harus kalian pilih Kalian ada di persimpangan, ya kalian harus putuskan gitu Kalian harus dewasa, kalian harus bertanggung jawab dengan putusannya yang kalian ambil Demikian juga saya, saya juga dulu dalam persimpangan dan ketika saya berposisi seperti kalian saat ini Saya sudah memutuskan jurusan apa yang saya akan ambil Yang paling gampang, suka fisika, ambillah jurusan yang berhubungan dengan fisika Kalau kalian suka kimia, ambillah jurusan yang berhubungan dengan kimia, itu yang paling gampang Tapi ada orang yang gak suka matematika, gak suka fisika, gak suka kimia Tapi dia jurusan IPA, terus ngambil apa gitu kan Kalau bagi saya, saya sudah SMA di IPA, saya gak akan menyenyakkan apa yang saya sudah dapat di IPA Itu pendapat saya Jadi saya akan berusaha ambil jurusan yang berhubungan dengan SMA saya dulu Kalau saran saya, kalau kalian masih bimbang ini itu Mungkin jurusan trading industri yang paling tepat sih buat kalian Lalu nanti kalian S2 nya bisa ambil tentang bisnis atau finance atau marketing Kalau kalian memang tertarik di bidang ekonomi, itu akan sangat melengkapi teman-teman kalian Tapi kalau kalian mau langsung banting setir ke manajemen bisnis dan lain-lain itu pilihan kalian Jadi yang pertama saya akan mengikirkan jurusan yang akan saya pilih tahun depan Jadi saya akan fokus dengan jurusan itu Yang kedua jangan lupa berdoa, saya akan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Istilahnya ini adalah jalan hidup yang cukup besar, keputusan yang cukup besar yang harus saya ambil Jadi saya harus melibatkan Tuhan Apakah Tuhan berkenan dengan jurusan ini Dan minta kekuatan, minta tuntunan dalam belajar dan dalam menjalani nantinya jurusan ini di kuliah Berikutnya adalah jangan lupa belajar ya kan Pastinya saya sadar dulu, saya mau ikut ujian yang akan bersaing dengan sekian banyak orang Gak tau banyak orang yang lebih pintar dari saya Mungkin saya di SMA sudah cukup pandai Tapi ada banyak orang yang lebih pandai dari saya Atau mungkin lebih rajin dari saya Karena nilai kalian itu dibutuhkan dari tes yang akan dilakukan nanti tahun depan Jadi hanya ada 2 kesempatan tes ya, beda dengan tahun lalu Kalian bisa ikut mandiri sebanyak-banyaknya, ujian mandiri sebanyak-banyaknya Kalau tahun ini hanya 2 kali Jadi dengan nilai itu saja kalian bisa apply ke SMPTN, ke PTN, lewat SMPTN atau jalur mandiri Jadi pastinya saya gak akan menyenyakkan 2 kesempatan ini Saya akan belajar dari sekarang Yang pastinya belajar, tugas kalian masih ada di SMA ini masih banyak ya kan Masih ujian akhir semester, masih ada nilai raport, masih ada UN, US Ya fokuslah dengan itu dulu Lalu kalian tambahkan dengan latihan-latihan soal SMPTN Karena memang tipe soal SMPTN ini berbeda dengan tipe soal SMA pada umumnya Biasanya lebih tinggi ya tingkatannya Walaupun cuma bahasa Indonesia, bahasa Inggris Tapi gak boleh kalian remehkan Saya juga akan belajar Saya tetap sebagai pelajar, saya akan belajar bahasa Indonesia Saya akan belajar bahasa Inggris Gak akan saya remehkan, gak akan saya cuma analisa gitu-gitu aja Lalu juga matematika, fisika, kimia saya akan upgrade dan saya akan latihan terus Kapan latihannya? Saya sudah sibuk SMA gini-gini Ya semua juga sibuk sama ya Saya juga rasain SMA saya sibuk Ya kalian harus memperankan waktu kalian Waktu bermain, waktu refreshing mungkin Sabtu minggu yang biasanya pergi Hari Sabtu seharian ya mungkin saya belajar dulu paginya Atau belajar dulu, pergi setelah itu pasti ada porsi yang akan saya kerjakan Kalau memang lelah banget hari itu saya akan Doublekan porsi saya belajar di hari berikutnya Gimana sih supaya bisa punya kemampuan atau keinginan belajar seperti itu Pastinya kalian tanya Simple aja sih sebenarnya Tugas kalian itu sebagai pelajar ya belajar Kalau memang kalian gak memanfaatkan waktu kalian dengan baik untuk belajar Ya sayang banget gitu ya Kalau saya sih memacu diri saya gitu Selalu memacu diri saya Yang pertama adalah tanggung jawab ke orang tua Ya kan, orang tua saya sudah membiayai saya sederhana lupa Jadi saya gak mau menyenyakan Banyak orang yang gak bisa mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama dengan saya Jadi itu memacu diri saya Lalu berikutnya adalah ya ini kehidupan kalian gitu Kehidupan kalian Bentuk kehidupan apa yang akan kalian jalani nantinya ditentukan dari sekarang Jadi saya akan berusaha motivasi Saya gak mau menyusahkan orang tua ketika saya sudah lulus kuliah Saya pengen hidup mandiri Saya pengen dapat pekerjaan yang baik Saya pengen punya cita-cita yang tinggi Jadi ya manfaatin waktu yang ada dengan baik gitu Saya akan berusaha belajar Kalau saya flashback dulu juga saya melakukan hal yang sama Hari Sabtu, hari Minggu Saya akan sempatkan waktu untuk belajar Walaupun memang kadang sulit gitu ya Ketika temen ngajak main apa segala Tapi tetap saya akan sisihkan waktu Kalau memang gak tercover di hari itu Saya akan tetap at least menambah sesuatu lah Istilahnya gak sia-sia banget lah hidup hari ini gitu ya Saya pengen mendapatkan sesuatu yang baru Berikutnya adalah tadi sudah mengatakan jurusan Berdoa, belajar Yang keempat, cari tahu informasi tentang ujian tersebut Jangan sampai kalian salah informasi Karena ini masih awal-awal pengumuman apalagi kan Jadi masih banyak simpang siur atau koas atau apa Jangan mengundah percaya dengan semua itu Saya akan berusaha cari tahu Sebanyak mungkin informasi apa aja Untuk saya persiapkan waktu tes Jangan sampai nanti waktu dekat-dekat tes Baru kurang ini, kurang itu Atau lain sebagainya Lalu berikutnya Kalau kalian memang dapat support dari orang tua Saya sarankan ya Kalian ikut bimbingan belajar yang khusus untuk SBB TN Tapi kalau kalian tidak mampu Secara ekonomi gitu ya Kalian harus belajar mandiri Lebih lagi pastinya ekstra Belajar mandiri Apalagi sekarang juga di internet udah banyak ya Soal-soal tahun lalu dan lain sebagainya Kalian bisa pelajari itu Kalian bisa Sebisa mungkin kerjain sendiri dulu Jangan langsung lihat jawabannya Di lewat bimbingan smart juga kalian bisa Belajar ya kan Akan ada banyak soal-soal yang akan saya bantu buat kalian juga Yang kalian bisa belajar Membayar gitu ya Untuk bimbingan khusus SBB TN Saya akan berusaha membantu lewat aplikasi bimbingan smart Karena saya memang Punya visi dan punya Harapan yang besar buat kalian semua Kita semua masih muda ya kan Kita semua dalam masa depan bangsa ini Jadi Kalau bukan kita siapa lagi lah intinya Jadi makanya saya juga Sangat terbuka dan sangat mendukung kalian semua Untuk punya cita-cita setinggi-tingginya Kita bisa bangun negara kita Waktu tes itu ya kalian harus percaya diri Gak usah Gak usah apa ya namanya Minder atau banding-bandingi diri dengan orang lain Kalau dulu saya sempat tertekan dengan hal tersebut ya Ketika merasa atau mengetahui bahwa temen saya kok merasanya lebih baik dari saya Saya jauh segala macam Akhirnya saya stress sendiri Jadi yang saya lakukan adalah Gak peduli apa yang dilakukan oleh sekeliling Yang penting saya fokus dengan diri saya sendiri Jadi Mau yang lain lebih baik ya atau lebih buruk ya Saya gak membandingkan diri dengan orang lain Punya kesempatan yang sama 24 jam sehari Jadi saya akan melihat diri saya sendiri Fokus dengan diri saya Dan saya akan berusaha bangun percayaan diri saya Dengan apa Dengan belajar dengan latihan Dengan try out-try out yang ada Saya akan berusaha sebaik-baiknya Mungkin kurang lebih itu Simple aja sih ya Sebagai pelajar ya kalian harus belajar Memang Udah cukup dewasa Kalian udah 17 tahun Udah 18 tahun Udah bisa memiliki keputusan sendiri Jadi Saya sebagai seorang pelajar ya Ngeliat mungkin ada sistem Yang berubah Atau segala macam Sistem boleh berubah Tapi kalian harus berubah Lebih baik dari sistem itu Kalau menurut saya sih Kuncinya ya dari kalian sendiri sih Mau sistem berubah segimana mungkin Mau dibikin mudah kek atau apa Kalau kalian yang memang males Atau Merasa diri Sulit gitu ya Cari-cari alasan terus Ya susah Gak akan bisa Ini kurang lebih itu ya Saya akan sharing lagi Mungkin di lain kesempatan Ayo semangat dari sekarang Semua tergantung dari kalian Memang ada faktor Lain yang di luar kalian Tapi yang kalian bisa usahakan Yang kalian kerjakan semaksimal mungkin Oke Thank you for watching Ketemu lagi di video berikutnya Jangan lupa download aplikasi BingoSmart Dan saya akan upload Video-video terbaru Untuk SBM PTN Lewat aplikasi BingoSmart Thank you for watching The next one The next one The trailer game Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya